Terutup oleh Pansus Pelindo 2 ini, kepolisian itu ranahnya ataupun KPK ataupun kejaksaan itu ranahnya pro justisia. Ya, nil anjuti kasus-kasus. Nah yang kami ungkap ini adalah praktek-praktek yang berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme maupun dalam bentuk penyelewengan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Pelindo 2. Nah tentu, Pansus ini bukan hanya komisi 3, tapi juga berisi lintas komisi. Ada komisi 5 berkaitan dengan Dueling Time, komisi 6 berkaitan dengan BUMN, dan di sana ada perpanjangan kontrak anak perusahaan Pelindo, JICT itu, dengan perusahaan Hongkong yang dipaksakan. Nah terus kemudian berkaitan dengan ketenaga kerjaan, nanti teman-teman serikat pekerja JICT, komisi 9, dan komisi 11 berkaitan dengan keuangan dan perbankan di sana. Nah kita tahu bahwa kemarin Polri bersama PPATK itu sedang mempelajari kasus money laundry di sana, dugaan pencucian uang di Pelindo 2 itu. Nah tadi saya bersama Pak Menko juga, Pak Menko Kemaritiman Pak Rijal Ramli, kami ke lokasi, kami membongkar corcoran yang menutup jalur rel kereta api ke pelabuhan. Pansus sudah ada informasi kenapa itu ditutup? Ya, kami sedang mendalam ya, kami menggali informasi terus ini berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan PPATK Lindo 2. Informasi yang diterima sementara oleh Pansus apa nih? Ya, Pansus masih belum nanti dibawa ke BAMUS, tapi dari Bang Sinton dengan inisiator yang lain? Pansus di sana itu berkaitan dengan perpanjangan kontrak, terus kemudian proyek-proyek yang bertentangan dengan kontrak-kontrak gitu ya, seperti kayak penunjukan langsung proyek-proyek besar, termasuk dengan pengadaan 10 unit keren tadi, terus kemudian pencucian uang tadi, terus kemudian juga mengenai perpanjangan kontrak, yang itu sangat tidak nasionalis, perusahaan JICT yang dikelola oleh teman-teman ini, Serikat Pekerja ini, diperpanjang. Yang kontraknya belum habis, harusnya habis, 2019, dan dipaksakan, dan itu melanggar undang-undang. Dan ini melihat ada kejanggalan dan itu juga nanti akan didalamin? Iya, ini akan kami dalamin, dan kami akan ungkap, karena kalau kepolisian saja atau KPK saja mengungkap ini, ya tentu ada hal-hal yang juga dia tidak bisa masukin. Nah, Pansus ini kan proses politik di DPR untuk memperkuat kerja-kerja, pengungkapan, berbagai jenis pelanggaran, penyimpangan, ataupun jenis-jenis... Jadi ini nama Pansusnya nanti Pansus Pelindo? Iya, Pansus Pelindo. Bukan karena ada rencana lain, karena ini juga kemarin ramainya, karena ada isu pergeseran... Oh, tidak. Tidak, tidak akan masuk ke sana, ya? Kami tidak akan masuk ke sana. Tidak akan masuk ke... Kami ingin, ya, seperti diarahkan oleh Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati, ataupun Pak Presiden Jokowi, menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara yang benar-benar bersih. Oke, karena kemarin masih ada suara-suara dari Komisi Tiga sendiri yang ingin Pansusnya mengarahkan ke soal pergeseran pucuk pimpinan di Baris Kirim, atau sebagainya. Ini tidak ke sana, ya? Tidak ke sana. Tidak ke sana. Pansus di Komisi Tiga kemarin, ketika kita rekomendasikan, itu aklamasi. Oke. Aklamasi menyetujui dengan nama Pansus Pelindo. Pelindo, ya. Oke. Dan ini kita akan mengungkap siapa saja yang terlibat di sana akan dipanggil oleh Pansus nanti dan didalamin. Tidak ada rencana lainnya. Oke, saya ingin ke Mas Nova terkait sebenarnya apa sih? Karena Mas Nova sendiri yang mengetahui aktivitas di pelabuhan seperti apa, dan di mana letak-letak yang memang ini tadi harus bisa ditelusuri oleh Pansus untuk mencari permainan. Karena ini juga Menko Maritim sudah menyebut ada mafia pelabuhan. Bagaimana? Nanti saya ingin tanya kepada Anda, Mas Nova, sesaat lagi usai jeda. Kami akan kembali di Prime Time News. Kami akan kembali di Prime Time News. Ya, ternyata juga suara-suara yang tidak setuju atau mengindikasikan ada sesuatu di dalam aktivitas bongkar buat di pelabuhan, tidak hanya dari luar sejata, tapi juga dari anak perusahaan Pansus Pelindo 2, ada JICT, JICT, Mas Nova. Apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya di pelabuhan? Jadi, kalau di pelabuhan itu kan kita, kalau untuk ukuran dwelling time-nya, itu kan ada angka maksimal. Bukan angka maksimal, ada angka produktivitas. Angka produktivitas ini namanya move per hour. Move per hour itu, kalau di JICT, ini paling tinggi di Indonesia. Kita sampai 30 move per hour, karena kita menggunakan super post panama. Jadi, kalau kemarin... Itu merek? Itu mereknya JPMC. Oke. Merknya JPMC yang menggunakan di kita. Alat untuk membongkar muat dari kapal ke dermaga. Nah, itu kecepatannya 30 move per hour. Jadi, dalam satu jam ada 30 gerakan namanya. Nah, kalau untuk mobile crane ini sebenarnya sudah lama nggak digunakan di... Mobile crane itu yang kemarin disita oleh... Nah, ya, oleh kepolisian. Oleh badai skrim itu sebenarnya namanya mobile crane. Boleh sederhananya, Mas, digambarkan supaya ini pemeriksa juga paham kenapa itu kemarin tidak digunakan. Nah, itu tidak digunakan kenapa? Karena secara produktivitas dia rendah. Dia hanya 8 move per hour. Kalau 8 move per hour, sehingga dia ikut dalam bongkar muat, ini kan akan jadi sangat lambat. Sehingga kemudian pada akhirnya, pelabuhan-pelabuhan tujuan yang seharusnya tadinya menggunakan mobile crane ini akhirnya menolak menggunakan itu. Kenapa? Karena ini menurut informasi yang kita dapat memang itu di-dropping dari pusat. Bukan karena kebutuhan di cabang-cabang itu. Itu yang kita terima informasinya. Kok bisa kemudian di-dropping dan ada akhirnya barang itu mangkrak di pelabuhan tidak digunakan? Nah, menurut beberapa informasi memang dropping ini kesannya dipaksakan. Sehingga ditolak oleh kawan-kawan di beberapa cabang di pelabuhan Indonesia 2. Ada juga informasi bahwasannya memang ada dugaan. Ada dugaan dari kawan-kawan ini yang lagi beredar bahwasannya memang di mobile crane itu yang jadi project manager di tahun 2009, yang namanya mobile crane itu ternyata kolega dari direktur utama pelindo 2 ketika bekerja di AKR. AKR di Guangsi sana. Itu sama-sama kerja. Kita lihat di CV-nya ini lagi beredar, ini 2006 sampai 2009, itu sama-sama bekerja di sana. Kemudian memasukkan barang-barang atau alat-alat untuk mobile crane yang tidak sesuai dengan spek. Nah, itu diduga akhirnya karena ada hubungan kolega seperti itu, itu pada akhirnya kita mengarah ke sana. Nah, sehingga akhirnya untuk merek itu sendiri, misalnya kan merek yang digunakan itu yang sebenarnya umum itu GPMC atau beberapa merek-merek lain yang bisa digunakan. Itu sudah masuk ranah penyidikan oleh barang skrim, sudah ditangani, tetapi Anda juga menyuarakan soal konsensi GICT yang kembali diperpanjang sampai 2030. Betul, 2039. Betul, jadi GICT ini dulu adalah unit terminal peti kemas dan kita sudah kelola sendiri. Tapi karena krisis moneter, akhirnya dijual karena memang negara butuh uang. Waktu itu sampai 2019 dari 1999. Saat ini, waktu itu dijual harganya 243 juta USD, padahal kapasitasnya 1,4 juta Tius. Saat ini kapasitas sudah 2,8 juta Tius, dijual hanya 215, turun 28 juta USD, padahal kapasitas meningkat 2 kali lima. Jadi dengan alasan untuk mendongkrak keuntungan, kemudian dijual ke asing gitu ya sebagai operator. Nah justru itu kita tanyakan, urgensinya apa? Apakah sepenting itu? Kalau dulu kan urgensi sekali. Kalau kita lihat seperti di Amerika, negara yang demikian liberalnya, itu seperti di West Coast ya, di West Coast 40 itu, itu mereka tidak memperbolehkan asing untuk mengelola itu. Walaupun tadi pertimbangannya sekali lagi, karena mungkin tidak ada trust untuk pengelola di dalam negeri akhirnya di lembaga keluar. Tetapi itu menjadi concern Anda, ada apa di balik perpanjangan konsensi ini? Bang Masinton, masuk ke situ juga, pansus. Ya tentu kami akan masuk ke sana. Apapun, seperti kata Menko tadi, ini mafia ini harus dibongkar. Kalau kita melihat perpanjangan kontrak yang dipaksakan tadi, dan merendahkan bangsa kita, merendahkan kemampuan teman-teman ini yang mengelola bertahun-tahun di sana, ini indikasi adanya mafia pemburu rente bekerja di sini, itu akan kita bongkar nanti, akan kita kejar. Nah inilah yang membuat bangsa kita ambruk selama ini, para mafia pemburu rente ini, yang mengerdilkan kemampuan bangsanya. Nah ini momentum kita untuk berbenah sekarang. Dengan peristiwa ini, kita harus berbenah total. Bagaimana pengelolaan negara kita, bagaimana pengelolaan badan usaha milik negara kita, dikelola dengan cara-cara yang tidak profesional, dan cenderung ya, memperkaya diri sendiri. Nah, kita lihat, di Pelindo 2 ini sudah mirip kayak negara dalam negara. Tidak bisa tersentuh siapapun, bahkan kemarin ketika baris krim masuk, dengan ininya, so of force ya tadi itu, telepon-telepon tadi itu. Nah, intervensi itu juga harus kita ungkap. Tidak boleh ada intervensi terhadap penegakan hukum kita. Tidak boleh ada intervensi terhadap penegak hukum kita. Ini tidak boleh lagi ada zaman reformasi sekarang ini, orang yang merasa kebal di atas hukum. Tidak boleh ada. Jadi sekali lagi memang targetnya itu ya, membongkar praktek mafia di Halambuhan. Ini tidak takut overlapping juga dengan Polri dan juga KPK tadi yang sekalian lagi turun ya. Tidak, kerja pansus ini... Bahkan didukung. Ya, mendukung kerja-kerja aparatur penegak hukum kita, untuk membersihkan para mafia-mafia tadi yang bekerja menggerogoti negara kita dan memiskinkan rakyat kita. Oke, baik. Baik, terima kasih. Bang Masiton, kami akan nantikan terus pansus ini, kerjanya bagaimana, dan juga Mas Nova, terima kasih sudah hadir di studio Prameteris Malam hari ini. Terima kasih, Bapak-Bapak. Demikian, pemirsa, perbincangan dan dialog kami tadi, seputar aktivitas bongkar muat pelabuhan yang sekarang juga menyita perhatian dan tengah ditelisik oleh dua institusi hukum, KPK dan juga Polri. Kita jeda dulu, nanti kami akan kembali dengan informasi lainnya, dan juga masih termasuk dengan aktivitas bongkar muat di pelabuhan, karena ada aroma intervensi di kasus dugaan korupsi PT Pilindo II yang sulit diabaikan. Hanya sepekan, setelah menggelirah PT Pilindo II, kabar es krim Polri dan jajarannya dimutasi. Benarkah ada orang kuat di balik dirut PT Pilindo II? R. Jelino, berikut kami akan hadirkan dulu sarannya usai juga berikut di Prantem News.